Selamat pagi kalian di rumah, apa kabar hari ini? Semoga di hari Kamis ini kalian semua dalam keadaan sehat ya Hari ini kita akan belajar IPA dan PPKN Kita sudah memasuki tema 4 sub 1 Materi kita hari ini tentang keseimbangan alam dan makna sila pertama Pancasila Contoh perilaku melestarikan sumber daya alam Apa saja contohnya? Yang pertama penanaman kembali hutan gundur atau yang sering disebut reboisasi Yang kedua membuat aliran sungai untuk budidaya ikan Yang ketiga meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas Seperti penggunaan matahari, energi matahari, energi angin, dan energi air Ibu guru ulangi lagi Contoh perilaku melestarikan sumber daya alam Yang pertama penanaman kembali hutan gundur atau yang sering disebut reboisasi Yang kedua membuat aliran sungai untuk budidaya ikan Yang ketiga meningkatkan penggunaan sumber daya alam yang tidak terbatas Seperti energi matahari, energi angin, dan energi air Penyebab dan upaya pelestarian sumber daya alam Kalian bisa melihat atau membaca slide ini Sungai Sungai tercemar Penyebabnya adalah Limbah cair industri sampah Yang dibuang ke sungai Itu mengakibatkan sungai menjadi hitam Dan mengeluarkan aroma atau bau yang tidak sedap Yang kedua penyebabnya adalah Limbah detergen bekas mencuci pakaian Atau pedan pesticida Yang terbawa aliran air dari sawah Kedua limbah ini mengakibatkan eutrofikasi Yang ketiga penyebab sungai tercemar adalah Racun untuk menangkap ikan Bagaimana cara pelestarian sungai yang sudah tercemar itu? Yang pertama upayanya Tidak membuang sampah makanan Yang kedua Tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai Yang ketiga Melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sungai secara berkala Atau secara sering-sering Yang kedua Laut Laut menjadi tercemar Apa penyebabnya? Ya pertama kalian bisa baca di sini Limbah dari muara sungai Yang kedua Racun dan bahan peledak untuk menangkap ikan Yang ketiga Tumpahnya minyak dari kilang minyak Bagaimana cara pelestariannya? Bagaimana cara pelestariannya? Yang pertama Tidak mengambil atau merusak terumbu karang Yang kedua Tidak menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan Contoh perbuatan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila Ibu guru ulangi lagi Contoh perbuatan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila Pertama contohnya Satu Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa Yang kedua Melaksanakan kewajiban sesuai keyakinan masing-masing Yang ketiga Saling menghormati antarumat beragama Yang keempat Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah Yang kelima Membina kerjasama Dan tolong-menolong antarumat beragama Ibu guru ulangi lagi Contoh perbuatan yang sesuai dengan sila pertama Pancasila Contoh perbuatan yang pertama Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa Yang kedua Melaksanakan kewajiban sesuai keyakinan masing-masing Yang ketiga Saling menghormati antarumat beragama Yang keempat Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah Yang kelima Membina kerjasama Dan tolong-menolong antarumat beragama Untuk latihan hari ini Kalian mengerjakan yang muatan IPA Dari Bupena B halaman 22 Nomor 1 sampai 5 Sedangkan yang muatan PPKN Kalian mengerjakan Bupena B halaman 24 Nomor 1 sampai 5 Ya, ibu guru ulangi lagi Untuk latihan hari ini Muatan IPA-nya Diambil dari Bupena B halaman 22 Nomor 1 sampai 5 Dan muatan PPKN dari Bupena B halaman 24 Nomor 1 sampai 5 Catatannya Waktu kalian mengerjakan Mengirimnya di Google Classroom Di atas kalian menuliskan Muatan pelajarannya ya Apakah itu muatan IPA Atau PPKN Ya, anak-anak Ya, mohon maaf Jika penjelasan ibu guru Kurang sempurna Terima kasih Atas perhatian kalian semua Sampai jumpa Sampai jumpa